Datsun Cross Datsun Cross yang berasal dari mobil konsep Datsun Go Cross akan menjadi mobil terbaru Datsun dan akan diperkenalkan pertama kalinya di dunia pada 18 Januari pekan depan di Indonesia. Walau belum diluncurkan, namun beberapa fitur-fitur yang akan dibawanya sudah mulai beredar, apa saja? Berawal dari foto atau gambar yang diunggah oleh autonetmax.com yang menunjukkan sebuah mobil Datsun yang diperkirakan sebagai Datsun Cross. Terlihat bahwa mobil tersebut mendapatkan sejumlah aksesoris pada bodinya yang menjadikannya layak disebut sebagai sebuah crossover. Berlanjut ke bagian depan, terlihat mobil yang diduga sebagai Datsun Cross ini memiliki grill depan yang cukup besar serta pada headlampnya sudah menggunakan proyektor dan LED positioning lamp yang menyatu di dalamnya. Penempatan posisi lampu tambahan yang sepertinya berupa lampu kabut atau fog lamp juga menjadikannya seperti mobil konsepnya, Datsun Go Cross. Tersedianya transmisi otomatis pada Datsun Cross juga sudah bisa dipastikan, di mana nantinya jenis transmisi metiknya akan menggunakan CVT canggihnya milik Nissan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aichi Iko Ito selaku presiden direktur PT Nissan Motor Indonesia dalam press rilisnya. Disinyalir bahwa penggunaan transmisi CVT inilah yang akan menjadikan Datsun Cross akan memberikan kenyamanan yang lebih baik. Selain beberapa fitur tersebut, juga beredar beberapa spekulasi bahwa Datsun Cross nantinya akan dibekali dengan ABS dan EBD di sektor keselamatannya. Banyak juga yang mengatakan kalau head unit pada Datsun Cross ini akan berupa double din dengan layar 7 inci, hingga power window di keempat jendelanya yang dapat diatur secara sentral. Mengenai jenis mesin yang akan digunakan, hingga kini diperkirakan bahwa Datsun Cross akan tetap mengusung mesin yang digunakan pada Datsun Go dan Go Plus Pancah, yakni 1200cc 3 silinder dengan tenaga maksimum 68 HP. Namun, ada juga yang memperkirakan bahwa mesin yang akan digunakan adalah mesin milik Nissan March yang sudah mengusung teknologi K2 Variable, sehingga tenaga yang dihasilkan bisa lebih baik. Satu hal lagi yang belum diketahui, yakni belum jelasnya apakah Datsun Cross akan masuk dalam skema mobil LCGC atau tidak. Bila masuk sebagai LCGC, tentunya akan menjadikannya sebagai compact crossover pertama di segmen tersebut, dan yang kedua setelah Honda Brio Satya yang menggunakan transmisi CVT pada mobil-mobil LCGC. Dengan fitur-fitur tersebut, berapakah harga yang pantas untuk sebuah Datsun Cross yang dijanjikan akan lebih nyaman, halus, dan efisien ini? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton!